Saya pernah punya pengalaman di kampus, tanya dengan mahasiswa yang sudah mau lulus, saya tanya, nanti kalau sudah selesai mau kemana? Terus saya jawab begini, saya mau bisnis pak. Mau bisnis ya? Terus saya tanya balik, apa tidak berminat masuk politik? Wah enggak pak, ekspresinya cepat sekali, enggak pak. Kenapa? Politik itu kotor pak. Jadi saya jawab balik, kalau bisnis itu bersih ya? Bersih dan kotor bukan soal sektor, bersih dan kotorlah soal cara bagaimana kita menjalankan apa yang dibebankan kepada kita. Di sektor manapun bisa bersih, di sektor manapun bisa kotor, itulah pilihan. Karena itu, kita sekarang harus mengubah mindset. Jika kita ingin republik lebih baik, jika ingin keputusan lebih baik, maka orang-orang baik harus mau masuk ke dalam politik. Bila orang baik masuk politik dipermasalahkan, dan orang bermasalah masuk politik tidak dipermasalahkan, maka kiri bangsa ini sedang menghadapi masalah. Kalau ada orang tak bermasalah masuk politik, harus didukung. Bukan justru dipermasalahkan. Kita seringkali aneh, kalau ada orang berkarya macam-macam masuk politik, buat apa Anda masuk politik? Kan sudah ada karyanya. Justru saat ini, kita sedang membutuhkan lebih banyak lagi. Orang-orang dengan rekam jejak karya, dengan idealisme, dengan track record, untuk masuk ke dalam wilayah pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan republik ini, adalah keputusan-keputusan yang berkualitas. Jadi, ketika kemudian kita menyaksikan, Partai Nasdem bukan hanya malam ini mengundang. Tadi kakak Prananda sudah menceritakan, bagaimana track record Partai Nasdem, mengundang pribadi-pribadi, untuk ikut berkontribusi dalam panggilan keputusan, baik di level kabupaten, kota, provinsi, nasional bahkan. Bukan kali ini, bukan malam ini, tapi itu sudah dilakukan bertahun-tahun oleh Partai Nasdem. Saya menyaksikan, dan saya salah satu yang merasakan. Jadi ketika saya mendapatkan undangan, di bulan Juni kemarin, untuk menjadi salah satu calon yang dipertimbangkan, saya sampaikan, ini adalah sebuah kehormatan, dan Nasdem memberikan contoh kepada semua, bahwa Nasdem memikirkan kader bangsa. Itulah yang dipikirkan. Dan itulah yang kami sampaikan apresiasi. Nah, itu sebabnya ketika kita menyaksikan Partai Nasdem mengundang, sudah saatnya, weswayae, weswayae melu politik, weswayae ojongadohi politik, weswayae terlibat langsung. Kalau orang Jawa bilang begitu, weswayae, it's time. Dan ini artinya, bahwa panggilan untuk terlibat dalam politik, itu adalah panggilan untuk menjalankan tugas-tugas yang mulia. Tugas-tugas di jalur yang penuh dengan tantangan. Dalam politik penuh dengan tantangan. Seperti juga di sektor manapun juga. Tetapi justru saatnya kita mengembalikan, mengembalikan marwah, bahwa berada di dalam wilayah pengambilan keputusan adalah jalan yang bisa dijalani dengan terhormat. Bila itu dijaga dengan terhormat, panggilan ikut di dalam sebuah proses politik adalah panggilan untuk ikut mengurus negara. Dan bila itu dijalani dengan cara yang terhormat, maka kita akan mendapatkan kehormatan. Dan pada saat itu tuntas dikerjakan, maka keluar dengan dihormati. Itulah proses politik. Terima kasih.